Intro Baik Pemirsa kembali lagi bersama saya Nindya Arima di Lobby Belajar lebih memahami Dan kali ini tema yang akan kita angkat di Lobby Pemirsa adalah seputar optimalisasi fungsi DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019 Seperti apa perbincangan kita di episode kali ini? Sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu cuplikan berikut ini Sejak dilantik pada 24 Agustus 2014 lalu Anggota DPRD Kota Surabaya telah bekerja melayani segala pengaduan masyarakat sekaligus menindak lanjutinya Tak hanya melayani segala pengaduan dari masyarakat Sejumlah agenda penting juga sudah dilangsungkan DPRD Kota Surabaya Salah satunya penetapan APBD Kota Surabaya tahun 2015 yang kala itu digedok pada 12 November 2014 senilai 7,26 triliun rupiah Sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan memang menjadi tempat mengadunya warga Kota Surabaya terkait berbagai permasalahan yang terjadi di Kota Surabaya Beberapa kasus besar yang hingga kini masih menjadi perhatian publik Surabaya diantaranya polemik Pasar Turi Surabaya Sejumlah perwakilan kelompok pedagang Pasar Turi mengadu ke DPRD Surabaya Mereka meminta dukungan DPRD untuk mendorong Pemkot Surabaya melakukan pemutusan kontrak terhadap investor pembangunan Pasar Turi baru Jumlah yang belum terrealisasi ada sekitar 800 titik atau lebih dari setengahnya Selain pafingisasi, proyek pembangunan Box Calvert yang hingga kini belum tuntas telah menyebabkan longsornya rumah warga yang berada di kawasan Sukomanunggal Selain berbagai permasalahan tadi Sejauh mana kinerja DPRD Surabaya dalam melayani segala pengaduan dari masyarakat Surabaya Lantas, bagaimana optimalisasi kinerja DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019 Semuanya akan dibahas di Lobby Belajar Lebih Memahami Baik pemirsa setelah melihat cuplikan tadi Kita akan langsung saja membahas seputar tema kita di Lobby kali ini Seputar optimalisasi fungsi DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019 bersama ketua DPRD Kota Surabaya Seperti biasa kita sudah kedatangan Bapak Insinyur Aromuji MH Bapak apa kabar Pak Aromuji? Baik Baik, baik Dan kali ini kita akan mengangkat optimalisasi fungsi DPRD itu sendiri ya Pak ya Baik Nah ini kalau ngomongin seputar optimalisasi berarti kan kita akan membahas tentang kinerja Para anggota Dewan ini Pak ya Nah gimana nih Pak kabarnya September yang lalu Ada anggota Dewan yang meminta laptop baru Nah itu seperti apa Pak? Katanya pengadaan laptop bagi anggota Dewan ini ditolak Diklain oleh Pak Aromuji sendiri Iya Jadi begini memang periode yang sebelumnya Kita kan sudah punya pengadaan laptop Dan itu juga masih bisa dipergunakan Baik Oleh karena itu kalau ada wacana tahun kemarin 2015 pada saat kita membahas RAPBD Mereka mengusulkan untuk mengajukan lagi laptop Nah laptop yang lama mau dikemanakan Oleh karena itu efisiensi daripada uang daripada yang kita pergunakan untuk itu kita alihkan ke yang lainnya Artinya laptop yang masih lama itu ya atau kita bagikan kembali Kita pinjamkan kembali supaya mereka juga bisa pakai Jadi yang tentunya semangat daripada menolak untuk tidak mengadakan pengadaan laptop Baik, baik Karena kan mungkin kalau kita lihat laptop ini merupakan sarana-prasarana juga Agar para anggota Dewan bisa bekerja lebih baik seperti itu ya Pak ya Namun ini kalau misalnya Pak Arbuji sendiri menolak supaya tidak ada pengadaan laptop baru Apakah laptop yang lama itu sudah dari yang periode sebelumnya dikembalikan kepada ini satwa? Sudah, jadi semuanya 50 orang yang kemarin itu meminjam laptop Dan memang itu sebagai sarana fasilitas untuk kinerja anggota DPRD Itu sudah kita tarik dan dikembalikan ke sekuan Dan jumlahnya sudah lunas semua Sudah lunas semua Pak ya? Sudah lunas semua dan Alhamdulillah memang pada saat kemarin kita setelah membagikan mobil dinas Laptop itu juga sudah kita bagikan ke semua anggota Jadi itu sebagai sarana untuk mereka bisa menunjang kinerja sebagai anggota DPRD Nah sebagai anggota DPRD sendiri untuk sarana-prasarana yang bisa menunjang kinerja mereka Selain laptop dan juga mobil dinas, apakah ada fasilitas lain yang diberikan oleh DPR? Kalau fasilitas-fasilitas lain saya kira tidak ada Jadi kita mengikuti aturan yang ada dan supaya tidak melanggar pada aturan-aturan yang telah ditetapkan Jadi yang lebih utama memang fasilitas untuk mobil dinas itulah Karena itu mereka bisa dipakai untuk sidak, untuk menindaklanjuti, ada laporan-laporan di konstituenya atau mungkin warga Itu untuk mempercepat daripada mereka bekerja untuk sebagai sarana transportasinya Laptop juga seperti itu sebenarnya, mereka juga bisa browsing apabila ada aturan-aturan yang baru, bisa dilihat di Google dan segala macam Untuk mempercepat daripada sekarang ini teknologi sudah canggih, tidak perlu membuka buku, kita browsing ke Google Kita sudah bisa melihat pasal apa dan tema apa yang harus mereka lakukan Tidak makan waktu ya Pak? Tidak makan waktu cukup membuka-buka buku sudah terlalu kuno seperti itu Lalu ini kalau berbicara seputar tadi mobil dinas yang digunakan atau difungsikan untuk para anggota DPR ini Melakukan kunjungan kerja seperti itu mungkin Pak ya? Untuk sidak-sidak saya kira Tidak-sidak di kota-kota dan sebagai sarana transportasi mungkin dari rumah ke kantor dan segala macamnya Yang tentunya kemarin kan juga rame ada yang ganti plat hitam Tapi sekarang ini sudah kita imbos supaya tetap sebagai mobil kerja yaitu platnya tetap merah Supaya nanti imit di masyarakat Jangan sampai nanti mobil plat merah nanti bisa jalan-jalan ke mall atau ke tempat-tempat lain Nah itu kan juga, oleh karena itu kalau memang anggota Dewan ini semuanya mobilnya plat merah Kecuali pimpinan, kalau pimpinan memang disediakan ada plat merah sama plat hitam Baik, baik, baik Baik Pak, ini terkait dengan kinerja juga dari anggota DPR sendiri ya DPR di kota Surabaya Ini semenjak dilantik para anggota ini sudah melakukan kunjungan kerja atau belum Pak? Sudah, jadi memang kunjungan kerja itu memang ada nomenklaturnya Dan memang ada aturan dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Sebagai untuk kita bisa membandingkan apa-apa saja yang di luar sana kira-kira yang tidak ada di Surabaya Namanya studi banding kita membandingkan antara kota satu dengan kota lain Kabupaten satu dengan kabupaten lainnya Kelebihan di sana seperti apa tentunya bisa kita adep ke Surabaya Dan di sana pun juga begitu bisa mengadep ke Surabaya Apa-apa yang kiranya ini saling tukar pikiran Dan nanti kiranya bisa diterapkan tidak di kota masing-masing seperti itu Kalau yang baik bisa diterapkan ya tentunya langkah-langkah itu bisa kita wujudkan dalam peraturan daerah Baik, baik, baik Nah kunjungan kerja ini sudah kemana saja Pak? Dan dalam misi mungkin ada misi apa saja setiap kotanya? Jadi yang banyak kita banyak konsultasi ke Jakarta Karena di Jakarta itu adalah pusat pemerintahan pusat Dimana segala ada permasalahan problem, peraturan yang ada Itu bisa kita konsultasikan ke Dept Agri, ke MenQ Atau mungkin ke dinas menteri-menteri terkait Ini yang menyangkut mungkin permasalahan-permasalahan daerah Yang bisa kita konsultasikan dan mungkin ada solusinya Dicarikan solusinya di sana Meskipun misalnya di Kementerian PU Kayak kemarin tol, tengah kota dan segala macam Atau mungkin TREM dan segala macam Nah itu kita konsultasinya ke Departemen Perhubungan Jana Langsung ke Jakarta, Pak ya? Langsung ke Jakarta, ya Baik, baik, baik Oke, Pak Ini untuk perda minuman beralkohol ini sendiri, Pak ya Yang sudah disahkan di PRD Surabaya pada periode lalu Benarkah ini dikembalikan? Jadi perda itu adalah inisiatif daripada Komisi B Jadi kita mempunyai hak inisiatif untuk membuat raperda Oleh karena itu Komisi D pada saat yang perode yang lalu Memberikan suatu raperda inisiatif dan sudah didok menjadi perda Tapi kita kan juga perlu ada suatu konsultasi ke Gubernur Ada evaluasi daripada pihak Gubernur Oleh karena itu ada beberapa hal yang memang ditolak oleh Gubernur Suatu contoh begini, ada beberapa pasal yang mengatur minuman yang berkadar B Dan segala macamnya ke bawah itu Mereka di isi raperda itu difokuskan untuk bisa dijual di minimarket Artinya yang di warung-warung kecil itu tidak boleh berjualan bir dan segala macamnya Baik, baik Ini artinya apa? Artinya kalau seperti itu mungkin pendapat daripada Provinsi dan Gubernur Kalau seperti itu kan mematikan pedagang-pedagang kecil Baik, baik Maksud dan tujuannya baik supaya apa? Supaya terkontrol orang beli ini segala macam Tapi hal-hal semacam itu tentunya nanti kita akan bahas kembali Apa yang menjadi revisi, apa yang menjadi catatan Itu nanti kiranya kalau itu sudah nanti kita bahas lagi di Untuk pembahasan raperdanya lagi, ya kita harus mengikuti aturan yang lebih di atasnya itu Baik, berarti masih akan melakukan perumusan yang baru ya Pak? Ada melakukan perumusan yang baru, ada konsultasi lagi Kira-kira mana yang diperbolehkan sama yang tidak Dan kita tidak akan melanggar aturan di atasnya Baik, baik, baik Oke, baik Pemirsa nanti kita akan berbincang-bincang lagi bersama Bapak Insinyur Armu GMA Ketua DPRD Kota Surabaya Seputar optimalisasi fungsi DPRD Surabaya di periode yang baru ini 2014-2019 Tapi jangan kemana-mana tetap di lobby Belajar lebih memahami Terima kasih Terima kasih